Halo conference, kita selesaikan soalnya sama-sama yuk Kita mulai ya conference dari membaca soalnya bersama-sama nih Nah jadi kita diminta memperhatikan kerucut di samping ya conference Nah kemudian kita diminta menghitung nih luas permukaannya Nah berarti conference caranya itu mudah banget ya Kita akan tuliskan dulu yang diketahui dari gambar bangun ruang kerucutnya sama-sama ya conference Nah sekarang conference perhatikan nih Disini yang diketahui itu adalah jari-jarinya ya yang pertama jari-jari atau akan kita sebut dengan R nih Yaitu adalah 6 cm ya conference Nah kemudian conference perhatikan lagi disini juga diketahui tingginya nih Atau akan kita sebut dengan T ya tingginya itu adalah 8 cm nih conference Nah kemudian conference perhatikan sama-sama disini juga diketahui garis pelukisnya ya Garis pelukisnya itu diketahui adalah 10 cm nih Nah garis pelukis itu akan kita sebut dengan S ya yaitu 10 cm nih Nah sekarang kita hitung sama-sama yuk conference luas permukaannya Nah caranya itu mudah banget ya Untuk menghitung luas permukaan kerucut itu caranya adalah P dikalikan dengan R dikalikan dengan buka kurung R ditambah dengan S tutup kurung ya conference Nah dimana P itu adalah 22 per 7 atau 3,14 nih Nah dimana conference 22 per 7 pinnya itu akan kita gunakan ya Apabila jari-jari yang diketahui itu habis dibagi dengan 7 nih conference Nah kalau jari-jarinya itu tidak habis dibagi dengan 7 Kita akan gunakan P 3,14 ya Nah sekarang kita akan hitung sama-sama yuk conference Luas permukaan kerucutnya nih Nah pinnya akan kita gunakan yang mana kak? Conference perhatikan dulu jari-jarinya atau Rnya Nah jari-jarinya adalah 6 cm ya Nah disini conference 6 itu bukan merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 7 ya Nah berarti disini kita akan menggunakan P 3,14 nih Karena 6 itu tidak habis dibagi dengan 7 ya conference Nah berarti disini bisa kita tuliskan nih Pinnya itu adalah 3,14 Kemudian dikalikan dengan Rnya adalah 6 Kemudian dikalikan dengan buka kurung Rnya itu adalah 6 dan ditambah dengan Snya itu adalah 10 ya Kemudian tutup kurung Nah conference perhatikan nih Kalau seperti ini yang kita hitung dulu itu yang mana sih conference? Nah betul banget ya yang ada di dalam tanda kurung nih Karena kalau dalam operasi hitung campuran bilangan bulat Itu yang ada di dalam tanda kurung itu dihitung dulu ya Kita hitung sama-sama nih 6 ditambah dengan 10 0 ditambah dengan 6 adalah 6 Dan 1 ditulis 1 ya Hasilnya 16 nih conference Kita tulis ya Nah berarti sekarang kita akan menghitungnya nih 3,14 dikali 6 dikali dengan 16 Kita hitung dari yang paling kiri ya conference Karena operasi hitungnya setara nih Perkalian semua ya Berarti kita hitung sama-sama 3,14 dikali dengan 6 Kita hitung dulu ya 6 dikali dengan 4 Itu adalah 24 conference Kita tuliskan 4nya 2nya simpan ya Lalu 6 dikali dengan 1 nih Yaitu 6 ya Ditambahkan dengan 2 yang tadi kita simpan Berarti 8 ya Lalu 6 dikali dengan 3 adalah 18 nih Sekarang conference perhatikan Di sini 3,14 itu ada 2 angka di belakang koma nih conference Nah berarti hasilnya juga ada 2 angka di belakang koma ya Berarti hasilnya kita tahu nih Yaitu adalah 18,84 ya conference Lalu kita kalikan dengan 16 sama-sama ya Conference bisa latihan nih Perhitungannya di rumah Hasilnya adalah 301,44 ya Satuannya cm persegi nih conference Nah berarti kita sudah berhasil ya Menghitung luas permukaan kerucutnya Yaitu adalah 301,44 cm persegi ya conference Wah berarti sudah selesai ya Pembahasan soal kita kali ini Gimana mudah banget kan conference Untuk menyelesaikan soalnya Tetap semangat belajarnya ya conference Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya